Di informasi lainnya untuk mempromosikan Kabupaten Gorontalo. Gorontalo sebagai tempat wisata pemerintah setempat menggelar festival Pesona Danau Limboto. Dalam acara itu juga diadakan pemecahan rekor dunia muri dengan menyajikan 88.950 tusuk sate yang dibakar secara serentak. Daging sate yang disediakan berasal dari 8 jenis hasil produksi ternak dan perikanan setempat di antaranya daging sapi, ayam, ikan tuna, dan cumi-cumi. Untuk melengkapinya tersedia aneka jenis sambal seperti sambal dabu-dabu bawang ricah yang merupakan sambal tradisional daerah Gorontalo. Sajian 88.950 tusuk sate ini pun dicatat sebagai rekor dunia oleh Museum Rekor Indonesia Muri. Ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Bali yang menyajikan 60.000 tusuk sate lilit. Memang belum pernah ada rekor sate sebanyak ini. 88.000 ini adalah hal yang sangat luar biasa karena ini untuk kuliner dan ini juga untuk gizi. Kenapa sate? Yang pertama kami Kabupaten Gorontalo terus mengembangkan sapi. Dan Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita 7.000 ekor sapi dan berbagai sate yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, kita ingin mendorong orang Gorontalo makan ikan dan makan daging. Kenapa? Agar supaya kita sehat. Kita tahu bersama menjadi problem kita hari ini adalah stunting. Mudah-mudahan dengan motivasi seperti itu akan kita makan sate dan berbagai sate. Diharapkan juga melalui pemecahan rekor dunia ini, wisata kuliner di Kabupaten Gorontalo kian dikenal, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Afrianta Usman melaporkan dari Gorontalo, Gorontalo.